Suatu sore di pinggiran hutan, nampak Kanjil bergegas masuk ke dalam hutan. Ia khawatir karena malam akan segera tiba. Sebelum jauh ia masuk ke dalam, hutan ia dikejutkan dengan auman harimau. Dan benar saja, tak lama berselang, nampak harimau dengan tubuh yang besar dan kukunya yang tajam menghadangnya. Kanjil sangat ketakutan, ia sadar, nyawanya dalam bahaya. Maka ia segera berpikir, bagaimana bisa lolos dari mangsa harimau kejam ini? Hai Kanjil, apa kabarmu? kata harimau. Kabarku tidak baik harimau, lihatlah kakiku sedang bincang, kata Kanjil sambil mengangkat kakinya. Hahaha, Kanjil, bagaimana kalau kau sebelum kamu aku makan, kita mengadakan permainan dulu, ucap harimau. Harimau memberikan tantangan kepada Kanjil, yakni adu kecepatan. Baiklah harimau, meskipun kakiku sedang bincang, namun tantangan ini adalah penghormatan bagiku, ucap Kanjil. Kanjil, kamu pasti tidak akan menang melawanku, tidak ada hewan manapun yang bisa mengalahkan kecepatan lariku, kata harimau. Harimau, sebelum kita mengadakan permainan ini dan kamu memakan aku, maukah kamu memenuhi permintaanku pinta Kanjil? Tentu saja, harap harimau. Harimau, bisakah kau cabutkan duri yang menancap di kakiku, sehingga aku bisa lari dengan cepat bersamamu nanti. Baiklah Kanjil, mana kakimu, biar aku cabutkan, ucap harimau. Kanjil segera memberikan kakinya kepada harimau. Dan saat harimau sedang menundukkan badannya, itu tiba-tiba Kanjil menendangkan kakinya dengan keras ke arah wajah harimau. Harimau berteriak dengan keras sambil guling-guling dan memenggangi mukanya. Ternyata gigi harimau lepas akibat tendangan Kanjil tadi. Sementara Kanjil sudah meninggalkannya. Harimau sangat marah, ia menyadari kalau sedang dipermainkan oleh Kanjil. Ia berjanji tidak jika bertemu lagi akan langsung memakannya.